Intro Saat ini saya tengah berada di lapangan Silang Monas dalam rangka apel bersama wanita TNI, Polri dan segenap wanita komponen bangsa guna memperingati hari Kartini tahun 2018. Sebanyak 10.000 wanita yang terdiri dari wanita TNI, polisi wanita serta gabungan aparatur sipil negara dari kementerian dan lembaga, Satpol PP, Tagana, Resimen Mahasiswa, Pramuka, dan berbagai wanita komponen bangsa mengikuti apel bersama untuk memperingati hari Kartini. Upacara apel bersama dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo selaku Inspektur Upacara dengan Komandan Upacara Kolonel CHKT Timelina yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Pusat Pendidikan Kops Wanita TNI Angkatan Darat. Apel bersama wanita TNI, wanita polisi, dan wanita komponen bangsa merupakan wadah untuk secara fisik dan menyatukan berbagai kekuatan wanita Indonesia dalam bentuk upacara dengan mengambil momen hari Kartini. Mereka merupakan salah satu elemen kekuatan bangsa yang ikut berperan aktif sebagai perkat bangsa. Usai apel, acara dimeliahkan juga dengan berbagai atraksi seperti musik, drama kolosal malahayati dan Kartini berkuda, motor gede, dan terjun payung yang semuanya dilakukan oleh para wanita. Turut hadir dalam acara apel bersama tersebut antara lain Gubernur DKI Jakarta Amis Baswedan, Panglima TNI Marsakal TNI Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kepala Staf Angkatan Bersenjata, dan Korberimob Irjen Pol Rudi Sufahriyadi, serta pejabat utama lainnya. Kita melihat tadi dengan apel wanita TNI dan Polwan yang diikuti juga oleh para PNS, wanita TNI Polri, Sarpol PP, dan unsur-unsur lain ini menunjukkan kemajuan yang sangat luar biasa di Indonesia. Kita memiliki lebih dari 25.000 sampai 30.000 Polwan. TNI juga demikian. Tadi saya ngomongin dengan Pak Panglima. Tidak banyak negara-negara, apalagi negara berkembang, yang memiliki jumlah anggota Polri, angka kepolisiannya, militernya, dengan angka yang cukup besar seperti itu. Ini kita lihat, mereka bukan hanya sebagai pelengkap, tapi mereka bekerja dalam bidang operasional. Dulunya mungkin yang Polwan-Polwan lebih banyak administrasi dulu ya. Sekarang mereka tidak, mereka operasional. Bahkan di Papua, itu berimobnya adalah berimob dari Polwan yang juga turun langsung ke lapangan. Kemudian pasukan PBB kita, nanti dari Polwan, itulah yang pertama nanti tahun ini, akan dikirim ke Afrika. Kemarin ada utusan PBB, datang ketemu saya, langsung hanya meminta polisi Indonesia kalau bisa perbanyak dari Polwan. Dan inilah kontingen pertama, Polwan yang akan berangkat ke Sentral Afrika. Dari Jakarta, Tim Meliputan Triberata TV, Salam Triberata. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!